Intro 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 kali ini dapur seni Ibu Sina tidak bicara bonkla tapi kita mau men-share kegiatan mancing-mancing ini saya ada di Kampung Calinci Desa Dirilaya Kabupaten Calistara ini kita mau siap-siap mancing ikan air tawar di kolom di daerah kegunungan ikan mejaer nila ikan mas dan kita udah siapkan peralatannya dan sportnya kita ambil di nggak jauh dari rumah ada di belakang sini dan ada satu lagi di tonggoh istilahnya apa dia menurut tonggoh bahasa Indonesia itu di atas di atas di puncak ya puncak perbukiran Oke kita nanti lihat spotnya sebagaimana gua sudah main tuh udah dapet beberapa ikan kita lihat Oke ini salah satu unggulan wilayah sini jadi nila ini dagingnya buah mantap biasa ini mantap ini kalau di bapak di bikin pindang gunung namanya Oke nah ini kotor-kotor ini hasil strike one kita akan coba lagi saya belum rempar joran akan coba memburu ikan nila kita lihat nah nimpannya telet biasa dicampur telur supaya ada anjirnya kita pakai seperti ini empatnya ada tiga-tiga kainnya ada tiga kita mainkan tiga-tiganya jadi kalau yang satu nggak nyangkut mudah-mudahan yang satunya rakyat nyangkut lagi ini udah siap lempar ya udah siap lempar kali tarikan dua ini adeknya ini kakaknya kakak beradik kakak beradik mantap nah ini teman-temannya udah ada banyak sini kita bikin nasi liwat gua mantap Hai senara lumayan ada nah ini kena atas bawahnya inilah lumayan besar kira-kira ini benar-benar ikannya ikan gunung dan tidak diberi pakan pelet ini benar-benar herbal Oke kita ini di rilis tapi rilis di kenceng di wajan ini bukan mulutnya yang kena perutnya karena pancingnya di sini ada tiga Oke kita simpan dengan temennya ada tiga mantap hasil pancingan ikan nila mantap di pancing tadi kita dibakar di hau jadi bagi masyarakat kota mungkin enggak tahu kau itu seperti apa nah ini di rumah nenek masih ada hau kemon ini saunya saung ini nah ini hau nah ini kita lagi bakar ikannya ya tadi hau hasil mancing dibakar di atas ketel jadi tidak tutung bahasa Inggrisnya nggak tahu lah tutung itu seperti apa ini haunya nanti ikannya dicobek dengan kecomrang nanti kecomrang teh bahasa Sundanya romeh romeh tapi jangan sampai romeh tun gitu karena nggak baik tapi romeh maenak jangan sampai romeh romeh ikannya di garang ini dibakar di garang seperti ini hasilnya ini nah ini ini sebagai bahan dasar untuk nanti dicobek ini dibakarnya di garang jadi tidak tutung tidak gosong asli dadakan dengan bumbu rempah-rempahan tidak terkontaminasi dengan bahan kimia dan Insya Allah bebas Corona Oke dan nilainya sudah dibakar bersih eh enggak terlalu kering ya Nah ini nilai asli dari herbal makanannya kita coba cicipi rasanya seperti apa ini kalau makannya emang ini tidak terlalu besar tapi rasanya boleh dicoba lah ini nah ikannya putih banget menang sepertinya Oh masih karena ini coba ini asli nggak nggak dikasih bumbu apa-apa burih burih banget dan ini jauh dari limbah jauh dari makanan pelet makanannya ada daunan enak top margot top mau coba aja nanti aja nanti aja kameramannya nilai lihat ikan asli begini ini ini langsung dari kolam dibakar aja tidak melalui ke pasar dulu kalau dikotakan ya ke pasar dulu saya coba lagi satu lagi nih manis-manis gitu top margot top top margot hai hai hai